Kadang-kadang Allah harus memberikan kepada kita penderitaan Karena kita telah membuat dosa kepadanya Dan yang mengundang penderitaan itu kepada kita Adalah dosa-dosa kita Kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan Itulah yang melahirkan kepedihan dalam hidup kita Karena kita banyak berbuat maksiat Akhirnya kita dibuat pedih hidup kita oleh Allah Kadang melalui suami Kadang melalui anak Kadang melalui teman Kadang melalui tetangga Kadang melalui bos dan atasan Kadang melalui sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan kita kira-kira Semua itu Allah yang mengatur Kenapa kita harus dibuat sedih? Karena kita harus merasakan pedihnya maksiat kita Agar kita sadar bahwa maksiat mendatangkan kepedihan di dunia dan di akhirat Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Maka Allah akan membangun baginya semisal itu di syurga Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Mari membangun rumah di syurga Dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar Al-Siddiq Wakaf tunai bisa anda salurkan melalui Konfirmasi wakaf anda melalui nomor berikut ini Semoga Allah ta'ala membalas amal jariah anda dengan pahala yang berlipat Allahumma amin